Halo kembali lagi dengan kita di The Camper, kami anak muda pembawa perubahan, kembali lagi dengan aku Tasya dan aku Afin. Oke, hari ini nih Vin, kita pengen ngomongin hal yang sehari-hari juga kali ya buat di lingkungan pertemanan, di lingkungan sekolah, di lingkungan dimanapun lah pokoknya. Pernah gak sih, gue pengen nanya dulu nih dari lu, lu ngeliat ada orang yang punya banyak personality gitu, jadi kayak ketika lu ketemu dia di sekolah nih dia personality kayak gini, tapi ketika lu ketemu dia di luar lagi beda lagi gitu Vin, pernah gak Vin? Banyak sih, apalagi mungkin yang kayak di depan crush-nya mungkin gitu kan, kayak dari yang tadi ya kayak hype banget gitu kan, terus kayak hyper, kayak hyperaktif, tiba-tiba di depan crush-nya diem. Oke, ngalamin sendiri ya? Itu kayak lu ya? Ya mungkin banyak kali ya, itu sebenarnya mungkin masih gak terlalu negatif kali, maksudnya kayak mungkin biasa aja gitu, karena emang pasti kita kalau di depan orang yang kita suka, atau kita kagum segala macem gitu, karena mungkin bisa nunjukin sifat yang beda gitu. Nah, tapi kadang ada juga nih Vin yang lebih mengarah ke hal buruk nih, misalkan contoh ya, ada nih, ada, ini bukan ngomongin orang ya teman-teman, cuman masih pengalaman sendiri gitu, kayak ketika ada kenal satu orang gitu, ya misalkan di lingkungan kampus ya, ya kelihatannya orangnya baik-baik aja gitu, kelihatannya anaknya anak polos, anak ya anak baik-baik lah gitu, anak pintar segala macem, cuman ternyata di luar gitu, kayak setelah main bareng gitu-gitu ternyata, wah beda banget nih, kelakuan nih beda banget sama yang ditunjukin di dalam kampus gitu, di dalam waktu lagi kuliah gitu. Nah, sebenernya ya gue gak bisa ngejudge juga sih, mungkin emang entah yang aslinya dia itu yang di luar, atau gak dia emang bikin personal branding, kan sekarang orang-orang sering ya ngomongin tentang personal branding, ya kita harus nunjukin sisi diri kita ya sebaik mungkin gitu, kita ngebranding diri kita yang positif, ya pokoknya yang bagus-bagus lah, ada gak sih orang yang bikin personal brandingnya buruk gitu? Mungkin ada tergantung, misalkan kayak content creator, buat kayak asik nih gitu kan, mungkin ada. Iya sih, sekarang makin-sekarang kayaknya makin beragam juga ya, orang-orang yang ngebentuk personal brandingnya, gak selalu orang bikin personal brandingnya itu bagus sih, karena ya kita bisa lihat ya kayak misalkan content creator yang di TikTok, di Youtube segala macem, ada juga yang malah bikin personal brandingnya itu, apa namanya, kelihatan bodoh gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu ya, pokoknya banyak lah, tau gak suka cari sensasi dan mereka juga udah ngerasa itu yang paling cocok buat mereka sendiri, walaupun kita gak ngebenarkan juga ya, itu hal yang baik atau apa, karena itu bisa dicontoh sama orang lain juga, apalagi sama anak-anak tiba umur yang masih gak tau nih, mereka harus, apa, ngebuat diri mereka kayak gimana, kayak gitu-gitu. Tapi, 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 kadang kalau di pertemanan juga ada loh, kayak misalkan buat diterima juga ada. Ah, iya, iya, pengalaman ya, Vin? Hmm, ada orang. Oh, iya, iya, bener sih, emang sebenernya tuh manusia tuh seberagama itu sih, mungkin kita sendiri suka gak sadar juga, jangan-jangan takutnya kita juga bisa ngelakuin hal yang sama gitu, yang kayak kita di circle ini beda, di circle itu beda, dan jujur sendiri, aku pribadi ya teman-teman, aku menyadari gitu, kayak aku di circle pertemanan aku yang di SMP nih, yang udah kenal lama banget gitu, ya mungkin aku lebih kayak bisa lebih fun, bisa lebih kayak terbuka, bisa lebih kayak, apa ya, ya pokoknya gak, gak jain sama sekali lah gitu-gitu, cuman maksudnya waktu di circle pertemanan aku yang kayak baru-baru, misalkan di kuliah gitu, bukannya aku gak nyaman sama orang-orang ini, tapi kayak emang mungkin masih kayak lebih ngejaga, atau gak kayak mungkin karena kenalnya waktu udah lebih dewasa gitu, jadi lebih ngebatasin diri lah, kayak gitu-gitu, tapi sebenernya ya, Vin, menurut lu sendiri, dengan punya, apa, ya mungkin ada orang yang nganggep itu fake gak sih, maksudnya kayak ada berapa yang orang nganggep itu kayak, ah itu berarti lu fake dong, lu gak bisa nge-samain diri lu di mana-mana gitu, nah kalau lu sendiri, menurut lu gimana? Menurut gua, manusia itu makhluk hidup, makhluk hidup selalu beradaptasi, bahkan, aduh, ini baru tadi pagi nih gua liat postingan, mungkin pernah denger kuat saya berusaha gak? Yang mana? Be like water my friend, gitu, ya yang kayak air di mangkok jadi, bentuknya jadi mangkok, air di gelas bentuknya jadi gelas, dia bisa dimanapun juga, dia beradaptasi, dan dia, ya mungkin kalau kontesnya di manusia, dia biar diterima gitu di grupnya, menyesuaikan diri ya? menyesuaikan diri, benar, tapi ada tuh di komen gitu kan, itu kan dia pakai perbandingan gitu, di gambarnya, satu air, satu batu gitu, batu kan gak bisa masuk gitu ke gelasnya gitu, terus juga dimanapun juga jadi batu gitu kan, terus kayak ada orang bilang, kalau gitu itu fake dong? kayak tadi pertanyaan yang gitu, dan jawaban dari satu orang ini, itu bener-bener kayak, oh iya bener juga gitu, karena gini loh, dia bilang, bahwa dimanapun itu, itu tetap air, bentuknya aja berubah, tapi itu tetap air. gue langsung nangkep tuh kayak, wah, kalau ke manusia gimana ya, apakah penerapannya itu gimana sih? sebenernya gitu kan, mungkin kalau yang gue dapet, misalkan kita masuk ke dalam satu grup lah, mungkin grup ini lebih demen nonton itu, kita yang gak demen nonton, akhirnya yaudahlah kita ikut nonton sama mereka gitu, atau mungkin ya, banyak lah hal-hal lain yang kayak kita kompromiin, tapi jangan sampai core value kita, prinsip-prinsip kita yang kita pegang dari dulu, itu kita ubah. dan itu namanya, kita gak jadi diri sendiri. kalau kayak gini, kapal, kalau misalkan ada kapal, mejanya diubah, apakah itu tetap kapal yang sama? tetap sama. kapal, apanya, dekorasinya diubah, misalkan setirnya diubah, apakah itu tetap kapal yang sama? sama kan, cuma kalau misalkan bodinya, bodinya sendiri diubah, misalkan apa, lambungnya atau apapun itulah, yang dari bodi kapalnya itu berubah, apakah itu tetap kapalnya sama? yaudah, eh, sama? sama, tapi sampai? sampai, ya ada perubahan. sampai di titik mana? sebelum diubah. sampai di titik, semuanya udah berubah? dan, kalau untuk kita nih, kita prinsip, kita bisa berubah, itu kan kayak dasar kita. kalau dasar kita berubah, kita akan lebih mudah melepaskan hal-hal lain, melepaskan prinsip-prinsip lain. dan sekalian kita semua prinsip baru berubah, apakah itu tetap orang sama? enggak. waduh, deep ya teman-teman. tapi bener sih, aku setuju banget sama yang pendapat Alvin tadi, karena enggak cuma orang-orang yang aku lihat di sekitar aku gitu, tapi mungkin kita bisa ngelihat dari diri kita sendiri juga gitu ya. pasti kita ada di masa-masa dimana kita, apa, harus beradaptasi gitu, harus menyesuaikan diri sama lingkungan kita yang baru, sama kelompok pertemanan kita dan segala macam. tapi kita harus mengingat teman-teman, kalau kita tuh punya karakter yang seharusnya kita pertahankan, itu karakternya pengikut Kristus gitu. karakter dimana Tuhan maunya kita jadi pembawa perubahan, Tuhan maunya kita jadi, apa ya, penyebar kasihnya Tuhan gitu. orang yang menunjukkan, ya menunjukkan sifat-sifatnya Tuhan gitu, tetap sabar, tetap punya integritas, dan lain-lainnya gitu. jadi, sebenarnya aku juga, mungkin topik ini bisa tergantung teman-teman melihatnya gimana ya. karena pasti ada orang yang bilang, ya kan gue udah keburu bikin personal branding kayak gini nih, kalau di lingkungan ini, kayak gitu-gitu. ya mungkin, itu bukan hal yang bisa kita judge benar atau salah, tapi kayak, kalian balik lagi loh teman-teman, ketika kalian emang menjadi orang yang seperti itu, apakah itu sesuai sama dasar-dasar firman Tuhan, dan apakah itu sesuai sama prinsip hidup kalian yang sebelumnya gitu, yang kalian emang benar-benar pegang, atau kalian udah mulai ngalamin banyak perubahan karena ya itu tadi terpaksa ya, harus menyesuaikan dengan lingkungan, dan itu mengarah ke hal-hal yang buruk gitu teman-teman. dan sebenarnya banyak banget sih, kalau misalnya kita ngomongin tentang ini, apalagi di usia-usia kita yang kita harus bergaul sama banyak orang, terus kita juga pasti pengen nge-explore diri, segala macam gitu-gitu, pasti banyak hal-hal yang harus kita pertahankan, kita perjuangkan gitu. Tapi, buat hari ini, aku pengen ngingetin teman-teman semua, kalau teman-teman lagi ada di fase seperti itu, ngerasa, apakah aku udah mulai berubah ya jadi orang yang fake atau enggak, bukan aku lagi, ya mungkin itu jadi renungan buat diri kalian sendiri, kalian tanyain ke diri kalian, apakah kalian nyaman dengan diri kalian sekarang, dan apakah itu membawa kalian ke arah yang positif, atau malah justru negatif, dan membawa kalian ke hal-hal yang buruk gitu, dan enggak sesuai sama firman Tuhan, kalian bisa uji, apa ya, bertanyakan itu lagi gitu, dan doa, minta sama Tuhan supaya, ya Tuhan perbarui karakter kita yang menjadi serupa dengan dia gitu, bukan seperti apa yang dunia ingin bentuk, seperti apa yang dunia ingin terima gitu. Jadi teman-teman, jangan takut buat jadi diri kalian sendiri, dan jangan takut buat mempertahankan karakter yang berasal dari Tuhan gitu, yang Tuhan mau, semoga kita di akhir zaman ini gitu, kita di lingkungan kita, dimanapun kita berada, di sekolah kita, di kampus, di lingkungan pertemanan, atau di kerja kita, kita tetap menjadi orang yang bisa ngasih dampak buat sekitar kita. Oke teman-teman, kalau kalian enggak suka terberkati, bisa kasih like, bisa kasih komen juga, kalian mungkin ada pengalaman yang sama, atau enggak kalian mau sharing, atau mau request ide topik buat kita bahas, kalian bisa komentar, dan kalian juga jangan lupa subscribe, dan nyalain lonceng, supaya kalian tetap dapat notifikasi dari video-video terbaru kita. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati semuanya, see you, bye-bye. Terima kasih telah menonton!